Hai Ki Drama Lovers, siapa nih yang suka drama Korea tema sekolah? Selain membuat kita bernostalgia zaman sekolah dulu, drama Korea tema sekolah juga menyuguhkan banyak kisah inspirasi dan motivasi loh. Nah, di video ini Mimin telah merangkum 6 drama Korea tema sekolah di tahun 2020. Let's check this out! I Taewon Class I Taewon Class menceritakan kisah sekelompok anak muda yang keras kepala dan pemberani yang mencoba bangkit dari dunia yang mereka anggap tidak adil. Dunia tersebut merupakan sebuah lingkungan di daerah I Taewon, Seoul tempat mereka membuka bisnis makanan. Karakter Pak Se Royi yang diperankan oleh Pak So Jun adalah pemuda gigi yang tidak tahan dengan ketidakadilan. Drama ini mengisahkan balas jendam Pak Se Royi terhadap CEO sebuah perusahaan makanan beserta anaknya karena ketidakadilan yang diterimanya di masa lalu. Sementara itu, di sisi lain ada Jo Yi So yang diperankan oleh Kim Dami, merupakan seorang sosiopat yang sangat cerdas. Meskipun Jo Yi So dan Pak Se Royi memiliki beberapa hal yang bertentangan, mereka akhirnya bekerja sama di I Taewon dengan membuka bisnis restoran makanan. 18 Again 18 Again mengisahkan tentang seseorang yang kembali ke bentuk tubuh masa mudanya. Jung Da Jung yang diperankan oleh Kim Hanel dan Hong Da Yong yang diperankan oleh Yun Sang Yun adalah pasangan menikah dengan dua anak. Tak lama setelah Da Jung mengajukan gugatan cerai, tubuh Da Yong yang berusia 37 tahun berubah sampai dia terlihat seperti saat dia berusia 18 tahun yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Dia mulai menjalani hidup baru dengan identitas baru dan mengejar mimpi yang belum pernah dia raih. Life on Bek Horang yang diperankan oleh Jung Da Bin adalah seorang siswi SMA karena penampilannya yang cantik, ia populer di media sosial dan di sekolahnya. Namun Bek Horang hanya memiliki satu teman karena kepribadiannya yang merendahkan. Kemudian Bek Horang mengalami masalah karena dia mengetahui ada seseorang yang ingin mencoba mengukap rahasianya. Untuk menemukan orang tak dikenal tersebut, ia pun bergabung dengan klub penyiaran sekolah menengahnya. Gu Entek yang diperankan oleh Wang Min Yun adalah kepala klub penyiaran. Ia perfeksionis dan dihormati oleh anggota klub. True Beauty True Beauty bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Lim Joo Gyeong yang diperankan oleh Moon Gayong. Lim Joo Gyeong adalah seorang gadis SMA yang menjemunyikan wajah berserawat dan sangat tidak percaya dengan penampilannya. Singkat cerita, make up memberikan kekuatan yang membuatnya semakin percaya diri menjalani hidupnya sehari-hari. Menariknya, Joo Gyeong dikelilingi dua laki-laki tampan, Lee Soo Hoi yang diperankan oleh Cha Eun Woo dan Han Seo Joon yang diperankan oleh Wang Min Yeop. Mereka pun terlibat cinta segitiga. More Than Friends Drama ini berkisah tentang seorang wanita bernama Kyung Woo Yeon yang diperankan oleh Shin Ye Eun yang terlibat kisah cinta dengan temannya sendiri, Lee Soo yang diperankan oleh Ong Song Woo. Sejak usianya masih 18 tahun, Lee Soo adalah seorang fotografer ternama sementara Woo Yeon bekerja sebagai seorang penulis kaligrafi. Keduanya saling terjebak friendzone lebih dari 10 tahun. Namun, karena sebuah kesalahpahaman, mereka memilih untuk memendam perasaannya tersebut. A Love So Beautiful Drama ini berkisah tentang siswi SMA bernama Shin Seul Yi yang diperankan oleh Seo Joon yang mencintai teman masa kecilnya Cha Eun yang diperankan oleh Kim Yo Han. Seul Yi adalah siswi periang yang tak pernah patah semangat meskipun cintanya selalu ditolak Cha Eun selama 17 tahun lamanya. Sementara itu, Cha Eun sering mendapat julukan manusia sempurna karena ketampanan dan kepintarannya. Meski tampak sangat dingin, ia hanyalah sosok berhati hangat yang kurang pandai mengekspresikan perasaannya. Nah, itulah ke-6 rekomendasi drama Korea bertema sekolah di tahun 2020. Apakah semuanya sudah kalian tonton? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.